Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kalau sebelumnya itu saya bahas Redmi 5A yang ternyata zonk Nah kali ini saya bahas Redmi 6 Nah ini saya beli di Kino Ponsel Karena kemari saya beli di tempat lain Ternyata bareng zonk dan agak susah klaimnya Nah saya beli produknya di Kino Ponsel Nah ini produknya laku banget ya Itu lakunya sampai 300 unit Nah untuk HP yang harganya terjangkau Emang banyak banget yang minat Nah ini Redmi 6 ini untuk spifikasinya lumayan oke juga Dan ini saya dapatkan dengan harga juga terjangkau Nah kalian bisa cek di link deskripsinya Itu untuk harganya Dan ini variannya yang RAM 4GB Internalnya 64GB Ada juga varian yang RAM 3GB Internalnya 32GB Nah saya penasaran banget ini Kok banyak dari kalian request Redmi 6 ini Apakah HP ini menarik? Apakah masih layak dipakai tahun 2021 ini? Yuk kita langsung aja ya Unboxing produknya Ini masih ada segel gitu ya Jadi kelihatan baru ya Padahal ini HP jadul sih tahun 2016 Redmi 6 Nah sebelum kita lanjut Nah kita lihat dulu spekifikasinya ya Di sini kameranya 12.5MP AI dual camera Dan di sini bisa dilihat Menggunakan octa-core prosesor ya Dengan fabrikasi 12nm Dan di sini layarnya 5.5 inch HD plus display 18 banding 9 full screen display Dan di sini ada fingerprint sensor Ultra pass unlock Ini kita dapat RAM 4GB internalnya 64GB Nah kalau beli HP begini tuh Pastikan sellernya bertanggung jawab ya Takutnya kalau kalian sudah unboxing Sudah gini terus pakai seminggu Rusak kan biar gampang ngeklaimnya Jadi saya agak takut juga sih beli HP gini ya Jadi ya beli yang selerah percaya Nah ini HPnya Dijelasin lagi ya Spekifikasinya Dan selling pointnya di bagian depan ini Kita taruh dulu Terus di dalamnya kita dapat Buku petunjuk Kabel data masih micro USB Terus ada SIM injektor di bagian dalamnya Dan ini kita dapat adapter charger yang seperti ini Saran saya kalau kalian beli HP Xiaomi yang berkebekas ini Ya silahkan beli charger yang berkualitas Berkualitas maksud saya Seperti piata atau enggak shola Atau enggak auki Atau enggak apa lagi ya Anchor gitu-gitu ya Biar punya satu charger yang jamin Karena biasanya charger-charger HP republish itu Charger OM Takutnya cepat rusak HPnya Nah ini adalah Redmi 6 Kita kelihatan dulu biar kelihatan oke Terus bagian depan Depan Ini kelihatannya gimana sih Oh ini ya Oke ini bagian depannya Nah kita lihat dulu Tombol-tombolnya ya Di sebelah kanan Tombol power Volume up, volume down Dan di bagian atas ini ada lubang microphone Ada lubang check audio Ada buat sim tray Nah ini masih dual sim Tapi hybrid ya Cuma bisa pakai Satu sim aja Dan satu micro SD Jadi belum triple slot Seperti Redmi 5A kemarin Dan di bagian bawah ada lubang charger Ada lubang microphone lagi Kita coba hidupkan ya Oke Unlock ya Sudah unlock ini Nah sambil tunggu hidup Saya seperti biasa Saya install beberapa aplikasi Sama game tentunya Oke Balik lagi dengan Gadget Max Di sini Dan ini adalah tampilan Dari HP yang harganya Paling terjangkau saat ini Sayang banget sih Xiaomi gak keluarin HP murah lagi ya Di bawah 1,2 jutaan Ya tepatnya mungkin 1 juta atau 900 ribu Sekarang itu harganya sih 1 jutaan rata ya Nah Kita langsung aja ya Masuk ke setting Kok gak mau setting sih Nah baru masuk ya Dan ini kita cek tentang ponselnya Pembaruan sistem Kita cek apakah ada pembaruan lagi Nah ini gak ada pembaruan ya Dan di sini Menggunakan MIUI 10.3 Dengan base Androidnya adalah Oreo Oke Kita langsung aja ya Menggunakan aplikasi AIDA Buat cek hardware dan softwarenya Nah tapi pasti kalian nanya nih Bang apakah layarnya oke nih Nah sebelum juga AIDA ya Tadi saya cek-cek sih Layarnya masih oke ya Dan saya gak nemu yang namanya Burn Terus Aneh-aneh itu gak ada sih Ini ya Tampilan layarnya masih oke menurut saya Nah kita langsung aja Masuk tentang ponsel Cek lagi ke ponsel-ponsel Ke AIDA Nah kita cek langsung AIDA di sini Gak ada iklan lagi Nah ini Redmi 6 ya Dan RAMnya ini 4GB Internalnya di 64GB Dengan sisa ini Lagi 47GB Sudah lumayan banget nih ya Dan di sini menggunakan Mediatek Helio P22 Helio P22 ini masih dipakai ya Sekarang Dan menurut saya ini Prosesor yang Mumpuni juga Dan ini cocok banget Buat HP entry level Nah kalau kalian nemu HP Helio P22 itu Ya beli aja Karena Emang prosesor itu Masih enak dipakai main game Ya game kayak app-app itu Masih enak banget Nah di sini Assetektor intinya adalah 8X ARM Cortex A53 Dengan maksimal Clockspan di 1,5 GHz Fabrikasinya di 12nm Dan ini sudah Octa-core Ini layarnya ya Resolusi layarnya 720 x 1440 Dengan Kerapatan layar Di 295 Dengan layarnya 5,45 inch Di sini Baterainya 3000 mAh Androidnya Oreo Kamera belakang 12MP Kamera depannya 5MP Ini kameranya ya Dan kita langsung aja Cek sensornya Ini gak ada geroskop ya Dan di sini Masih ada sensor Ini Kompas ini Jadi ini masih bisa Dipakai buat gojek Atau lain-lain Nah di sini Kita langsung aja Cek skor Antutu-nya ya Kalian pasti penasaran nih Berapa sih skor Antutu Dari smartphone Yang harganya Sejuta dikit Lebih dikit Ini dapat skornya Di 85.000 Dan kalau kita cek Lebih detail lagi Di sini Skor CPU-nya adalah 38.000 GPU-nya adalah 5.000 Memorinya adalah 28.000 Dan UX-nya adalah 12.000 Cek lebih detail Seperti ini Kita uji Multi-torch-nya Ini sudah 10 sentuhan Walaupun harganya murah Tapi sudah 10 sentuhan Dan HP-HP yang lain Masih 5 sentuhan Aja ya Jadi ini Masih oke sih ya Nah kita langsung aja ya Tes Yang lain Yaitu adalah Kamera Habis kamera Baru kita tes Game FF Sama game PUBG Mobile Nah ini adalah Tampilan dari UI kamera Redmi 6 ini Dan paling ujung Ada video singkat Ada video Kalau video Kita bisa Rekam 1080p 30fps aja ya Ada paling rendah adalah 480 30fps Disini ada Stabilisernya Kita coba hidup kan ya Dan kita coba Entar hasilnya Dan disini ada Foto Ada portrait Ada kotak Ada panorama Ada manual Nah itu aja ya Untuk kameranya Dan untuk foto Kita lihat disini Ini ya PELnya Kualitasnya cuma tinggi Sama rendah Gak ada pengaturan yang lain Dan untuk kamera depan Kita coba ke video Apakah ada stabilisernya Ada juga sih ya Ntar kita tes ya Dan untuk rekam depan sih 1080p 30fps juga Kita coba tes disini Dikit Baru kita coba tes Fotonya Untuk kamera depan Hasilnya cukup oke ya Nih Ya cukup lah Pake hari-hari Terus kamera belakang 13fps Masih bisa Dianalkan juga Nah untuk hasil lebih detailnya Seperti ini Oke disini adalah Rekaman dari Xiaomi Redmi 6 Dan ini Dan ini saya pake Resolusi 1080p 30fps Dan disini Karena ada stabilisernya Kita coba tes Apakah emang beneran Stabilisernya Bermain dengan baik Atau oke Ini lumayan stabil juga ya Biasanya pake jalan HP tanpa stabilisernya Itu akan goyang Kalau ini masih oke banget Itu ada orang di kebun Oke kita coba Pake lari Itu stabilnya Kayaknya ini pake Ace gitu ya Kayak gitu ya Hasilnya Kita coba tes kamera depan Dan ini adalah Hasil kamera depan Dari Redmi 6 Ngetuk banget ya Mau tidur sih Ntar ya abis buat video Mau tidur Nah gimana buat kalian hasilnya Dan ini adalah Suara mic nya Ini mata kurang tidur Karena kemarin lagi Ngerjain project Huawei Huawei 11 Kalau belum nonton videonya Langsung aja tontonnya Oke Kita langsung aja Test gaming PUBG Mobile Aku nggak ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel- Oke kita lanjut buat tes game app-app Baru kita tes game PUBG Mobile Oke disini sudah masuk ke game app-app Kita setting rata kanan semua ya Kita langsung aja klik start Oke disini sudah masuk ke game app-app Dan tampilannya seperti ini Cakep ya Dan ini lancar tentunya Dan kalau nge-free sih kayaknya Gara-gara sinyal saya sih agak slow sih Sekarang Kita pulih suaranya biar kita tahu suara dari HP ini Lancar ya Padahal gak ada pintunya Nah naik aja susah nih Kita coba naik mobil ya Ini naik buggy Ini gak ada musuh sini Kita ke atas Musuhnya lari Kalau nge-tube PUBG itu walaupun boot ya Bakalan nembak terus ya Ngapain sih barengan nih Ngapain sih dia Mati juga kalian Tapi gak ada bawa senjata ya Oh gitu sih gak bawa senjata dia Aduh Bentar juga lari Gue gak ada bawa senjata tadi ya Emang bootnya di pre-fire gak bawa senjata ya Gue gak liat lagi Itu dia Oke lumayan lancar ya Main game FF disini Tadi sih agak aneh sih Gak bawa senjata itu temen-temennya Kita tembak aja deh Oke selanjutnya kita coba tes game PUBG Mobile di smartphone-nya Kita close aja lah Kita tes game PUBG Mobile Nah oke disini sudah masuk ke game PUBG Mobile ya Dan untuk settingan grafis ya Emang gak dapet settingan yang wow-wow banget Ini cuma di balance medium aja Yaudah lah Kita terjun aja disini Emang untuk grafis game sih emang gak begitu ya Cuma tadi main game FF Max itu lumayan oke banget Nah kalau disini sih ya standar ya Ini agak bisa dilihat ya grafisnya tuh kurang oke Agak lambat gitu tadi Ini agak kurang semut kan Nge-frame Ini antara sinyal apa grafiknya Terusnya nge-frame dia Ini kita pake yang rendah Wah ini sinyal sih kayaknya Ini saya pake yang rendah juga nge-frame juga nih Kayak kurang stabil gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Mungkin sih dulu untuk tes game PUBG Menurut saya sih emang agak sedikit nge-frame ya Yang ketimbang game FF Max dan lebih enak sih game FF Max ya Ketimbang PUBG Jadi kalau kalian pake kayak ini Main Mobile Legends atau game FF itu masih bisa Tapi kalau PUBG sih emang agak sedikit nge-frame gitu ya Kurang enak lah mainnya EPSnya tuh agak ngedrop-ngedrop gitu Tapi saya gak tau nih apakah sinyal juga ya Tapi ini udah lancar sih Tadi agak nge-frame kalau ini masih lancar Ini gak ada musuh lagi Oke mungkin sih dulu untuk testing game PUBG Mobile Kita langsung aja closing ya Oke segitu dulu video Gajun Max kali ini Sama Redmi 6 ini Menurut saya sih lumayan oke banget ya Dipake di tahun 2021 Cuma ini garansinya distribut Dan kalau ada brand lain dengan spek yang sama RAM 4GB internal 64GB Helio P22 Itu pasti laku banget Sayangnya itu susah banget nyari harga segini Dapet Helio P22 juga Ya palingan pake Uni SoC Nah segitu dulu video Gajun Max kali ini Tentang Redmi 6 Terima kasih sudah menonton sampai hari video Kalau kalian pengen beli produknya Langsung aja cek di link deskripsi Dan kalau rusak Langsung aja komplain ke selernya Karena selernya pasti bertanggung jawab Ini kalau Tino Ponsel Terima kasih sudah menonton